sekarang kita lanjutkan kepada yang kegiatan belajar 2 teori organisasi jadi kan sekarang lanjut ke kegiatan belajar 2 halaman 1.17 tadi kan kita sudah bahas pada pendekatan modern kalau organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan sekarang ini merupakan bagan dari organisasi sebagai proses input dan output saya kurang tahu di bukunya teman-teman tergambar seperti ini atau tidak karena di buku saya output dulu baru input apa di sana juga begitu coba teman-teman dibuka halaman 1.17 disitu ada gambar 1.1 apakah gambarnya seperti ini atau kebalik output dulu kemudian disebelah kanan ada input nah sebenarnya jadi gambar ini sepertinya sepertinya perlu diperbaiki karena jika kita jika kita baca bawahnya keterangannya organisasi pada paragraf kedua ya jadi dalam hubungannya organisasi mengambil input dari lingkungan kemudian melakukan proses transformasi dan input tersebut menjadi output ini saya belum gambar ini bisa gambar enggak ya sebentar nah begini ting kemudian ini ini jadi seperti ini teman-teman organisasi itu selamat malam jadi organisasi itu mengambil input dari lingkungan seperti kalian lihat kota ini kan lingkungan kemudian organisasi itu mengambil input dari lingkungan bisa berupa sumber daya atau kan disitu dijelaskan semua sumber daya kemudian memprosesnya proses informasi untuk mengubah input menjadi output disini adalah peran organisasi untuk menjadi output out keluar in masuk out keluar output disini bisa merupakan produk atau apapun iya kalau menurut saya dan sesuai dengan penjelasan memang seperti itu coba kita baca paragraf kedua organisasi mengambil input dari lingkungan mengambil itu kan berarti memasukkan maksudnya mengambil dari lingkungan itu memasukkan sesuatu yang ada di lingkungan ke dalam suatu proses in itu kan masuk jadi panahnya masuk panahnya masuk ke dalam proses transformasi seperti itu kemudian diproses oleh organisasi jadilah output output ini nanti akan diberikan kembali kepada lingkungan begitu ada pendapat lain mungkin selamat menikmati selamat menikmati Jayanti Betul Mbak Sulastri seperti itu Jadi silakan Bukunya di oret-oret sendiri Seperti ini nanti gambarnya Organisasi mengambil input Dari lingkungan Jangan lupa 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 Jadi ada dua dimensi Yaitu struktural Struktural dan kontekstual Kalau struktural itu Dia lebih kepada internal Dalam organisasi Kalau kontekstual itu secara keseluruhan Untuk lebih lanjutkan Untuk lebih jelasnya Kita lanjutkan slide berikutnya Jangan lupa jadi Terima kasih.